Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Ugi Jadi pada video kali ini Sebenarnya video kali ini terinspirasi dari klien saya Jadi klien saya tuh bertanya Pada saya gini Bang, kok beda ya hasil uji moderasi antara SPSS dan Smart PLS? Nah, dia nanya hasil uji moderasi antara SPSS Dan Smart PLS kok beda? Ya, softwarenya aja berbeda SPSS, software, Smart PLS, software kan berbeda Bisa jadi hasilnya berbeda Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu model penelitian dia Nah, model penelitiannya seperti ini Jadi kira-kira ada 6 hipotesis yang mau diuji dari gambar ini Jadi yang pertama yang diuji X1 berpengaruh signifikan terhadap Y X2 berpengaruh signifikan terhadap Y X3 berpengaruh signifikan terhadap Y Z signifikan memoderasi pengaruh X1 terhadap Y Sampai Z signifikan memoderasi pengaruh X3 terhadap Y Jadi hipotesisnya ada 6 Kita bandingkan ya Hasil uji moderasi antara Smart PLS dan SPSS Nah, datanya kira-kira seperti ini ya Ini datanya Jadi ini data questionnaire X1nya ada 8 pertanyaan X2nya ada 7 pertanyaan X2nya ada 7 pertanyaan X3nya ada 5 pertanyaan Ynya ada 6 pertanyaan Znya ada 9 pertanyaan Kemudian kita hitung rata-ratanya Teman-teman, ada yang menggunakan rata-rata, ada yang menggunakan skor total Itu nggak ada masalah Hasilnya bisa dibandingkan sama aja nanti nilai signifikansinya Teman-teman mau pakai skor total boleh Teman-teman mau pakai rata-rata boleh Tinggal teman-teman bandingkan Hasilnya sama Nilai-nilai signifikansinya Tapi Tapi saya lebih suka menggunakan rata-rata Ini saya hitung rata-rata X1 Ini saya hitung rata-rata X2 Ini saya hitung rata-rata X3 Ini saya hitung rata-rata Ynya Ini saya hitung rata-rata Znya Kemudian ini perkalian interaksinya Inilah interaksinya ya Interaksi untuk moderasinya X1 dikali Z X2 dikali Z X3 dikali Z Nah ini untuk pengujian moderasi Jadi ini tinggal kita pindahkan ke dalam SPSS Nah ini dia 4,25 Ini kita pindahkan semua datanya ke bawah Ini dia ya Kita pindahin Nah kita cek dulu hasil pengujian moderasinya dengan SPSS Ya ini dia pakai regresi Ynya di sini Kita masukkan semuanya Ada X1, X2, X3, Z Sama interaksinya Kita pilih OK Maka akan muncul hasil pengujian moderasi dari SPSSnya Teman-teman bisa lihat ya Kita bandingkan sekarang Kalau dari hasil SPSS Ya kalau kita lihat Kalau dari hasil SPSS Kita lihat X1nya nilai SIGnya 0,547 Berarti tidak berpengaruh Tidak berpengaruh signifikan Oke Karena dia di atas 0,05 X2nya berapa? 0,169 di atas 0,05 juga tidak berpengaruh X3nya 0,013 Oke ini berpengaruh ya Karena dia di bawah 0,05 Znya berapa? Znya ini tidak perlu Karena kita tidak menguji Z Tidak perlu tahu Interaksinya yang pertama ini 0,050 Kita klik dua kali Biar lebih detail Berapa nilai sebenarnya nih? Ini 0,055 Saya copy saja nih Ini nilainya ya Ini nilainya Untuk interaksi yang pertama Nilainya itu Ini yang nilai p-value-nya Atau signifikansinya Ini di atas ya Di atas 0,05 Berarti Z tidak Tidak memoderasi Karena dia di atas Oke untuk interaksi duanya juga 0,551 juga tidak Tidak memoderasi Kemudian untuk yang ketiganya juga tidak 0,466 Oke jadi dari hasil SPSS Ternyata yang berpengaruh signifikan Cuman X3 nya aja X1 enggak Ke Y X2 enggak Moderasinya pun Tidak ada yang berpengaruh Oke ini hasil SPSS Clear ya Kemudian kalau kita menggunakan Smart PLS Jadi data ini Di import ke dalam Smart PLS Seperti ini gambarnya ya Saya tidak ajarin lagi Tinggal lihat video saya ke belakangnya aja Langsung aja kita pilih bootstrapping Kita lihat Nah teman-teman Bootstrapping ini Setiap kali di bootstrapping Maka hasilnya akan berubah Ini bootstrapping yang pertama Cuman satu Teman-teman bootstrapping lagi Maka hasilnya akan berubah Bootstrapping ini Prosesnya namanya resampling Jadi sampelnya itu dia Aca atau random Nah ini Yang signifikan ada dua Kita bootstrapping lagi Maka setiap kali bootstrapping Maka dia akan berganti-ganti Memang seperti ini Filosofi dari bootstrapping Nah dua kan Kita bootstrapping lagi Kadang dia bisa sampai tiga ya Kita bootstrapping lagi Terus bootstrapping Terus nah kan Tiga dia Jadi setiap kali di bootstrapping Maka p-value-nya akan berubah-rubah Seperti itu dia Memang prinsip kerjanya seperti itu Bootstrapping Beda kalau kita menggunakan Warp PLS Dia sudah stabil P-value-nya Jadi antara Smart PLS Dengan Warp PLS Warp PLS itu Dia p-value-nya konstan Nggak berubah-rubah Smart PLS dia P-value-nya berubah-rubah Memang bawaan dari software-nya seperti itu Nah teman-teman coba lihat Kalau kita menggunakan Smart PLS Maka kita dapat tiga yang signifikan Kalau Smart PLS Ya Maka X1-nya berpengaruh ya X1-nya dia hijau 0,048 Jadi kalau yang warna hijau itu signifikan X2-nya juga berpengaruh X3-nya juga berpengaruh Tapi kalau moderasinya Nggak ada yang berpengaruh Nah Jadi teman-teman sudah bisa ngebedain ya Hasil antara SPSS dengan Smart PLS Itu sering berbeda Ini buktinya dia berbeda Kenapa berbeda? Ini jawabannya Secara ilmiah Jadi teman-teman Kalau teman-teman lihat Sebenarnya kalau di Kalau di PLS Smart PLS Dia itu menggunakan rumus Atau algoritma PLS Pad Modeling Nah ini dia Ya Namanya PLS Pad Modeling Nah ini dia Sementara Kalau Ini kan Kalau di Smart PLS Dia menggunakan rumus Algoritma PLS Pad Modeling Dengan uji signifikansinya Bootstrapping Bootstrapping Ini dia Sementara Kalau di SPSS Itu menggunakan rumus Namanya Ordinary List Square Nah disini Perbedaan rumus Yang digunakan Antara Smart PLS Dan SPSS Smart PLS Menggunakan PLS Algoritm Uji signifikansinya Bootstrapping Sementara di SPSS Menggunakan algoritma Atau rumus Ordinary List Square Ini rumus Rumusnya berbeda Maka hasilnya juga berbeda Maka kalau dosennya nanya Kenapa berbeda hasilnya Karena rumus yang digunakan Antara SPSS Dan Smart PLS Berbeda Berbeda mazhab Berbeda pendekatan Maka kemungkinan Berbeda hasilnya Inilah sudah saya perlihatkan Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh